halo halo jumpa lagi kita dengan gesual gaming disini channel game kita sehari-harinya apa kabar sahabat-sahabat disana gimana kabarnya dan hari ini aku ada di PGR mana ini PGR Taiwan ya untuk berbagi info dengan sahabat disana mengenai patch selanjutnya yang akan hadir di global setelah patch karina ini yaitu adalah petnya nolan ya Kenapa pakai Taiwan ya kayaknya ini sudah ada di depan ya sudah lebih lama dari global jadi bisa jadikan percontohan nah nah kita akan cari tahu apa aja sih yang akan ada upgrade atau perubahan di global berdasar dari PGR yang sudah lebih dulu maju ya Oke kita akan cek ya jadi pertama ada beberapa yaitu untuk digail disini nah untuk segal preparation jadi kalian sebelum betel biasanya kita langsung aja betel nah disini sebelum betel nanti kalian ada pilihan ya ya pilihan ganda multiple choice ya jadi kita akan lihat disini sebelum betel ada pilihan yaitu apakah kalian akan bermain di mode solo atau kah multi nah disini ya jadi ini untuk solo sendiri kalau kalian pilih akan memperkuat dari efek GTA nya dan untuk mode multi nanti kalian akan memperkuat fix karakternya disitu ya jadi setiap ini ada babnya nah untuk multi ada tujuh bab yang bisa dipakai seperti itu babnya macam-macam juga ya dan untuk solo juga ada tujuh bab yang bisa kalian pakai juga berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kalian nah ini penampakan aku nih disini kata Iwan enggak ada yang main ya aku doang sendiri ini curhat ya Oke selanjutnya upgrade berikutnya adalah akan yang ditambahkannya chapter baru di stronghold ya di sini kalau di global itu sekarang baru sampai chapter 15 di Atlantis nah disini Atlantis nah untuk berikutnya patch berikutnya ada penambahan tiga chapter yaitu 16 17 dan 18 nah jadi buat kamu kamu yang sudah strong jadi kalian boleh coba di Indonesia melakukan stronghold nya ya strong stress tak tertolong Oke kemudian juga beberapa poin tambahan lainnya yang akan berubah meskipun tidak terlalu signifikan adalah pada layout dari si karakter menu ya yang ada di sini dimana karakternya ada perubahan Oke kita akan cek juga ada di shop ada juga perubahan ya Oke untuk shop pertama berubahannya di sini yaitu voucher exchange di sini sebelah kanan atas ada time limit ada waktunya jadi diberitahu kapan item ini akan expire ya bukan kartu saya eksper tapi untuk refreshment nya di sini tak kapan dan disini tulisannya 15 hari berarti 15 hari akan di di refresh lagi dan sebagainya kayak gitu kemudian di sini seperti yang dibilang tadi yaitu untuk karakter UI nya interface karakternya akan ada penambahan tombol untuk development sebelah kiri kalau biasa kan cuma train aja sekarang ada tombol ini ditemukan ini kalian bisa set target kalian bagi apa apakah senjata bintang 5 atau kalau senjata bintang 6 kalian bisa switch kalian bisa ganti nah disini ini untuk karakter akan kalian build seperti apa buildnya disini ada jalur progressnya udah sampai mana nih pembangunannya berapa persen kah sampai dengan targetnya yang akan dicapai nah sisanya sih ya perubahan-perubahan kecil aja ya kayak misalnya ada shortcut untuk artwork yang ada di kodex seperti itu yang tidak terlalu major juga selain yang udah disebutkan tadi ya gitu Oke teman-teman itu aja yang akan disampaikan untuk perubahan di PC akan datang di nolan nah siapkan saja bisinya kalau yang mau baca atau persiapan untuk habis stigma bulan depannya lagi ya Terima kasih sampai jumpa berikutnya subscribe subscribe, like, share, and go semuanya bye bye bye